Selamat sore kembali juga Pak Kades ini. Pak Kades dalam kerangka pengembangan pembangunan tentunya di wilayah desa Cenggul Kiwetan ya Pak ya. Tadi kami mendengar ada semacam suatu pengembangan pengelolaan atau pengolahan minyak kayu putih tadi yang ingin digagas oleh Pak Kades ke depan untuk dapat memberikan satu dorongan ekonomi masyarakat juga BUMBs-nya ya Pak ya. Ini seperti apa sih Pak gagasannya Pak Kades dalam pengelolaan ke depan impiannya minyak kayu putih di Cenggul Kiwetan? Waalaikumsalam Pak. Intinya selamat kades pertama tentunya cipta-citanya adalah mensejahterakan masyarakatnya. Iya. Pertama tarah atau mengukuran menurut saya mensejahtera masyarakat adalah pada masyarakat miskin, 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 kemudian kemudian juga para yatim dan janda bisa berhubung di ekonominya. Ini yang saya umur untuk menolong sebagai pemakmuran desa. Nah maka saya berpikir bahwa dana desa yang ada di desa Cenggul Tan ketika saya melihat kondisi keadaan yang Cenggul Tan ketika semuanya diarahkan ke infrastruktur tentunya nanti habis di situs. Nah maka ketika pemerintah pusat untuk menyarankan adanya BUMDES, saya tanggapi dengan senang memakami percetus untuk bagaimana bisa meningkatkan pendapatan asli desa dengan menutup BUMDES. Kemudian dengan dipenuhi BUMDES kita melihat potensi desa yang ada. Desa Cenggul Tan merupakan desa kota di Kecamatan Cenggul Tan ketika semuanya bisa sebagai ukuran letak kemajuan desa. Nah makanya kita kebetulan termasuk desa yang juga di sekelilingnya ada perhutani, kita bekerjasama dengan perhutani melalui LMDH. Kaitannya dengan minyak ayu putih, memang sudah ada tanaman kayu putihnya tetapi kita belum memiliki sendiri untuk penyulingannya. Nah kita arah ke sana, kita lihat potensinya, kemudian hasilnya yang sudah ada sekitar 30 ton untuk bahan baku, kemudian kita menganggarkan untuk apa, untuk pabrik penyulingannya. Nah ke depan tentunya dengan 30 ton ini menurut kami masih kurang, kurang dilihat dari lahan yang ada di desa Cenggul Tan. Di desa Cenggul Tan itu 700 hektare untuk wilayah desanya, kemudian kita ingin ada lahan kosong sekitar 200 hektare bisa kita manfaatkan untuk peranaman kayu putih. Yang artinya dengan mengembangkan pipit kayu putih, kemudian aku bekerjasama dengan masyarakat, tentunya dari tidak hanya hasil dari penyulingannya tapi mereka bisa memanfaat dengan menjual. Menjual daunnya kepada desa yang membeli dan bibitnya diberi oleh desa, kemudian ketika dipihara dan bisa menghasilkan kokon yang bisa produk, itu kita beli kemudian kita sunding. Dan nanti hasil dari itu kita masukkan ke APPCS kembali ke manfaatannya untuk masyarakat desa. Dan kalau cita-cita kedepannya tentu inginnya ya tidak hanya bahan mentahnya minyak kayu putih tetapi bisa bagaimana coduk untuk bisa seperti kayak caplangan. Seperti itu yang apa, obsesinya seperti itu dan mudah-mudahan tidak tercapek. Nah kita memang sementara ini bagusnya di Desa Tribatal itu yang mengisi BUMDS itu mereka siap untuk apa ya, siap untuk caranya prihatin dulu. Kita memikirkan bagaimana kita produksi terus hasil untuk apa, untuk mendapatkan hasil untuk masing-masing yang mudah. Tapi memang benar-benar bagaimana cita-cita yang kedepan yang terwujud dengan pertama-tama kita pihatin lagi. Dan kemudian untuk kaitannya infrastruktur karena dengan dana yang mungkin kalau dilihat dari kondisi jalan desa dan sebagainya itu sangat kurang. Dengan apa, kita inventarisir tentang apa, jalan desa, kemudian yang harus diperbaiki dari kondisi jalan desa, kemudian yang harus diperbaiki dari kondisi jalan desa, dengan dana 998 juta per tahun itu tidak mencukupi untuk sekaligus setahun itu. Jadi kita perlu apa, prioritas dan lagi berwakil. Ternyata juga sekarang ada kewajiban non-fisik yang harus dilaksanakan. Jadi kira-kira hanya 600 juta saja untuk infrastruktur. Dan dengan demikian kita harus bisa mencari dana-dana lain yang mudah-mudahan bisa masuk ke desa jepetan, kaitannya dengan pembangunan infrastruktur, contohnya dari PANPROV ataupun dari PANQ Kabupaten. Dan harapan kami mudah-mudahan ada dari pihak-pihak yang bisa kita lintai bantuan untuk bisa bagaimana PANPROV bisa turun di desa. Ataupun dari CSR, mungkin ada PANURU Duda bisa membantu. Katanya mungkin PJ itu apa, jalan umum ya, atau alam media yang mudah-mudahan. Yang rutin di desa Jepetan itu kekurangan air. Nah ini kalau masih kering, itu kebanyakan kurang air di daerah-daerah yang tinggi. Ini mungkin dengan pengukuran air, mungkin mudah-mudahan bisa menambah atau bisa sebagai solusi kekurangan air di desa Jepetan. Saya kira demikian, dan masih banyak yang diceritakan, nggak mungkin senilang ya. Dengan maksud kian untuk mengelola keguguran masyarakat yang banyak. Ketika kita fokus ke fisik, ternyata harus ada non-fisik juga. Nah ini yang kita harus bisa pandai-pandai mengelola dan bagaimana bisa menurunkan dana lain selain jantai yang ada di desa. Kita kira demikian, dan mudah-mudahan bahasanya juga ke depan bisa menembang dan bisa mengelola desa Jepetan. Dan tentunya kita juga, tentunya destinasi wisata di daerah Wanasi juga bagus. Di sana ada wisata religi yang mungkin bisa dikembangkan. Kemudian wisata yang mengandung dengan desa lain, yaitu dengan desa Mandala, Curug Mandala, dan sebagainya itu ada satu jalur yang bisa dilalui dari desa Jepetan. Jadi mudah-mudahan itu sebagai produk juga yang bisa menghasilkan atau mengelola keguguran masyarakat yang bisa. Saya kira demikian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kadis. Selamat sore dan sukses selalu.